Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi sentra vaksinasi LDI di Padepokan Pencaksilat Persinas Asat Ponpes Minhajur Rashidin Pondok Gede. Ia mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang sudah berlangsung sejak 14 Juni lalu. Kehadiran Gubernur Anies disambut oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso, dan Ketua Ponpes Minhajur Rashidin Kiai Haji Ahsari Akbar. Gubernur Anies dalam kunjungannya turut memuji lokasi vaksinasi tersebut karena sangat sesuai dengan penyelenggaraan vaksinasi. Menurutnya, lokasi vaksinasi luas dan terbuka serta memiliki kamar mandi yang banyak untuk kebutuhan peserta. Ia secara khusus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada LDII karena menjadi salah satu pionir dalam pelaksanaan vaksinasi. Hal ini membantu pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menangani pandemi. Saat ini, ketika kita berhadapan dengan COVID-19, Pondok-Pondok menyiapkan fasilitasnya untuk melakukan vaksinasi. Jadi, Pondok selalu hadir. Terima kasih dan LDII secara khusus menjadi salah satu yang paling awal untuk bermindah tepat memberikan contoh. Dan Bapak Resmanto sendiri yang menjadi contoh awal di Suntik pertama. Dan insya Allah, semuanya nanti akan bisa mendapatkan vaksinasi. Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Muhtar juga memberikan apresiasi yang sama dengan Gubernur Anies. Sentra vaksinasi COVID-19 di Padepokan Persinas Asad sudah memvaksin sekitar 50 ribu orang. Kegiatan vaksinasi masal membantu terbentuknya zona hijau. Harapannya, kegiatan keagamaan bisa dilaksanakan seperti semula. Akhirnya itu, Pak Gubernur juga menyambut amat sangat antusias. Saya atas nama pimpinan Majlis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pun demikian. Bahwa dari pondok pesantren ini, dari LDII ini dilakukan vaksinasi untuk membantu program pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI karena vaksinasi dapat digelar. Mulanya, vaksinasi ini adalah hasil dialog antara LDII dengan Kepala Dinas Pemprov DKI dan difasilitasi. Sehingga vaksinasi masal dapat dijalankan secara berkelanjutan di PONPES Minhaju Roshidin. Kunjungan Pak Anis ini akan menambah semangat kami dalam rangka berkontribusi untuk bangsa. Sampai dengan saat ini, Alpham Dulilah, ini merupakan bagian kecil saja yang bisa kita lakukan. Per 7 September, Sentra Vaksinasi Padepokan Pencak Silat Persinas Asat sudah memvaksin 26.000 dosis pertama dan 20.000 dosis kedua. Hingga kini, per 9 September sudah ada 50.000 lebih peserta yang sudah divaksin. DPP LDII berharap vaksinasi memungkinkan keadaan sosial dan ekonomi warga semakin membaik. Dengan demikian, warga bisa beraktifitas seperti biasa dengan melaksanakan protokol kesehatan secara tepat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.